Halo, Narasi Pagi kembali lagi bersama aku John Robin dengan beberapa berita terkini. Pertama ada kabar soal pemerintah Indonesia yang mengimpor ratusan ribu ton beras dan esten kaya mati yang bakal diblokir. Nggak kelupaan ada juga rekap seputar Piala Dunia yang baru aja beres dan isu rasisme di Piala Dunia 2022. Ini dia selengkapnya. Pemerintah Indonesia resmi mengimpor beras lagi nih. Totalnya bisa mencapai ratusan ribu ton loh. Pemerintah telah mengizinkan dan menugaskan Perum Bulog untuk mendatangkan 500 ribu ton beras impor untuk memasuk cadangan beras pemerintah atau CBP. Untuk tahap pertama akan hadir beras impor sebanyak 200 ribu ton dan akan dijual dengan harga ecaran tertinggi 9.450 rupiah per kilogram. Sampai akhir Desember 2022, 200 ribu ton beras ini akan hadir lewat 14 titik pelabuhan dan tidak akan terpusat di Jakarta. Beras akan masuk ke Aceh, Medan, Riau, Padang, Surabaya, hingga Kupang. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan bilang sebenarnya pemerintah tidak mau melakukan impor jika pasokan di dalam negeri sudah cukup. Izin impor yang ditandatangani Zulkifli Hasan adalah 500 ribu ton beras. Namun yang akan datang bulan ini diperkirakan sebanyak 200 ribu ton. 200 ribu ton beras tahap pertama datang dari Vietnam, Thailand, dan Pakistan. Kemudian tahap dua akan didatangkan sebanyak 300 ribu ton dari Vietnam dan Thailand. Impor tahap dua sendiri akan dilakukan pada Januari hingga Februari 2023 mendatang. Mendak Zulkhas juga menyebut pemerintah sudah menugaskan bulok untuk membeli beras dari petani dengan harga berapapun. Di sisi lain, menurut data Kementerian Pertanian, stok beras di dalam negeri sebetulnya masih aman hingga akhir tahun. Bahkan, produksi beras periode Oktober sampai Desember 2022 disebut mencapai 10,24 juta ton gabah kering giling. Atau bila dikonversi ke beras, sekitar 5 sampai 6 juta ton. Surplus tahun 2022 pun diperkirakan mencapai 1,8 juta ton. Dan bila ditambah surplus tahun sebelumnya, mencapai 5,7 juta ton beras. Namun, menurut Zulkhas, karena harga beras terus meningkat secara signifikan hingga mencapai 10 ribu per liter, akhirnya bulok memutuskan untuk operasi pasar dengan harga 8.300 per liter. Di sisi lain, Zulkhas mengklaim saat kementan diberi waktu untuk memasuk CBP dalam 18 hari ke bulok, malah tidak dapat terrealisasikan. Bulok pun menyebut kedatangan beras impor untuk menjamin stabilitas harga. Menurut Direktur Utama Perum Bulok, Budi Waseso, stabilitas harga beras di pasaran bisa terjaga. Dengan stok CBP yang juga bertambah lewat impor. Ia mengklaim pengadaan beras dari luar negeri semata-mata untuk memperkuat cadangan beras dan tidak akan mengganggu beras petani. Sebab beras ini akan dipergunakan pada kondisi tertentu saja, seperti penanggulangan bencana dan intervensi harga jika diperlukan. Kebijakan ini pun dipertanyakan sejumlah pihak, salah satunya Muhammadiyah. Ketua PP Muhammadiyah, Kiai Haji Anwar Abbas bilang, pada dasarnya jika pemerintah bisa menyediakan beras di dalam negeri, tidak perlu impor. Menurutnya, perlu ada keterbukaan dari pemerintah. Karena kalau ternyata produksi dalam negeri mampu memenuhi permintaan, ini bisa memukul kehidupan petani. Impor beras ini sendiri menjadi ironis. Sebab Indonesia baru saja mendapat penghargaan dari International Rice Research Institute atau IRRI pada 14 Agustus 2022. Sebab Indonesia dianggap berhasil menerapkan suasem bada pangan dan punya sistem pertanian yang tangguh. Impor beras juga seakan bertolak belakang dengan janji yang kerap disampaikan Presiden Jokowi. Jokowi kerap menolak impor beras dan menyatakan suasem bada adalah jalan keluarnya. Saat menjadi calon presiden pun, Jokowi juga tegas bilang akan menghentikan kebijakan impor pangan bila terpilih jadi presiden. Bahkan di tahun 2014, saat awal menjabat, Jokowi mengaku malu saat bertemu dengan Presiden Vietnam. Sebab Jokowi ditanya oleh Presiden Vietnam kapan akan beli beras lagi dari mereka. Jokowi pun merasa harga dirinya sangat terluka mendengar pertanyaan itu dan bilang bahwa tidak mau lagi impor beras dari luar negeri. Impor lagi, impor lagi. Kalau kamu setuju nggak dengan kebijakan impor beras ini? Resmi nih, pemerintah bakal blokir STNK yang mati kalau nggak diperpanjang. Wah, gimana tuh? Blokir surat tanda nomor kendaraan atau STNK bakal diterapkan bila masa berlaku STNK telah habis dan tidak diperpanjang dalam kurun waktu 2 tahun berturut-turut. Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni. Menurut Agus, kendaraan yang diblokir nggak bisa lagi dibawa ke jalan alias nggak bisa lagi digunakan. Akibatnya, kendaraan akan diblokir dan jadi bodong permanen. Aturan ini sebenarnya sudah ada sejak tahun 2009. Namun, implementasinya terus-menerus mundur hingga 13 tahun lho. Aturan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pada pasal 74 ayat 2 ditegaskan, registrasi kendaraan bermotor akan dihapus kalau si pemilik tidak melakukan registrasi selama 2 tahun berturut-turut. Kendaraan pun nggak bisa diregistrasi lagi. Kebijakan ini dinilai untuk tingkatkan kepatuhan warga akan kewajiban membayar pajak. Sebab sebelumnya pemerintah provinsi selalu mengadakan program pemutihan pajak kendaraan bermotor atau PKB secara rutin yang dinilai tak mendidik dan bikin pemilik kendaraan justru pilih menunda pembayaran pajak. Pada Oktober lalu, hal senada telah disampaikan oleh Direktur Registrasi dan Identifikasi atau Diregiden Korlantas Polri, Brigjenpol Yusri Yunus. Ia menyebut, pemutihan bukanlah solusi. Tak hanya pemutihan, ia juga menyoroti soal bea balik nama atau BBN yang bikin pemilik kendaraan biasanya malas mengurus karena besaran biayanya yang tidak kecil. Lama juga ya, baru dijalankan setelah 13 tahun lalu resmi diundangkan. Kalau gitu, jangan lupa cek masa berlaku STNK kamu. Jangan sampai malah 2 tahun juga lupanya. Perayaan Piala Dunia ternyata masih nggak lepas dari isu rasisme. Kali ini, televisi Denmark menyiarkan hal tidak etis kepada timnas Maroko. Saluran televisi TV2 News Denmark dengan pembawa acara Soren Lippert menyindir gestur para pemain yang memeluk ibu mereka setelah berhasil melaju ke semifinal. Si pembawa acara itu bandingkan para pemain Maroko dan ibu mereka dengan gambar monyet. Menurut analis politik King's College London, Andreas Krik, hal itu tak pantas dilakukan televisi Denmark. Apalagi, ketika stasiun televisi itu selama berbulan-bulan menceramahi warga Qatar soal isu hak asasi manusia. Ini menambah catatan rasisme yang terjadi selama Piala Dunia Qatar. Beberapa hari sebelumnya, media Belanda, De Fox Run menerbitkan karikatur yang menggambarkan dua pria Maroko dengan motor mencuri trofi Piala Dunia dari tangan Presiden FIFA, Gianni Infantino. Dalam karikatur itu, tokoh orang Maroko digambarkan dengan hidung besar dan senyum sinis, yang mana menguatkan stereotip yang rasis pada pemuda Arab di Eropa sebagai berandalan atau penjahat. Selain itu, ada juga pembaca berita televisi Jerman yang bandingkan timnas Maroko dengan kelompok ekstremis ISIS. Ia menunjukkan berita bergambar tiga pemain Maroko yang rayakan kemenangan sambil mengangkat jari telunjuk mereka. Padahal, umum diketahui jika gestor ini adalah isyarat muslim seluruh dunia untuk memuji Tuhan. Aksi angkat jari telunjuk juga nggak cuma milik kalangan Islam. Sejumlah pemain bola non-muslim juga kerap melakukannya sebagai ungkapan terima kasih kepada Tuhan. Sebut saja, Messi, Kakak, dan Didier Drogba. Bahkan, tak hanya rasisme, ada juga kekerasan yang menimpa supporter Maroko yang sebabkan seorang supporter berusia 14 tahun meninggal. Supporter Maroko itu tewas tertabrak mobil supporter Perancis di Montpellier setelah hasil tanding Perancis dan Maroko di semifinal berakhir 2-0. Ada 100 lebih orang supporter lain yang ikut ditangkap di Paris akibat kericuhan itu. Hmm, Piala Dunia itu kan waktunya selebrasi dalam perbedaan yang disatukan lewat sepak bola. Bolehlah dikesampingkan dulu ego rasisnya. Setelah sebulan berjalan, Piala Dunia 2022 akhirnya tuntas. Tadi malam babak final baru aja beres dan Argentina berhasil jadi juara. Babak final Piala Dunia 2022 Qatar digelar di Stadion Lusail 18 Desember 2022. Argentina berhasil jadi juara pada Piala Dunia 2022 setelah menumbangkan Perancis lewat adu penalti. Pertandingan berakhir dengan skor 3-3 di waktu normal dan perpanjangan waktu. Gol Argentina dicetak pada menit 23 oleh Lionel Messi dari titik putih penalti dan Angel Di Maria pada menit 36. Sedangkan gol Perancis dicetak oleh Kylian Mbappe pada menit 80 dan 82. Pertandingan pun berlanjut lewat babak perpanjangan waktu. Nggak kalah seru, di babak perpanjangan waktu Messi kembali cetak gol di menit 108 lalu dibalas Mbappe lagi yang hat-trick di menit 118 lewat titik penalti. Skor pun berakhir 3 sama. Usai perpanjangan waktu beres, pertandingan dilanjutkan ke babak adu penalti dan Argentina berhasil menang dengan skor penalti 4-2. Kemenangan ini membuat Argentina menjadi juara dunia untuk yang ketiga kalinya. Setelah sebelumnya, mereka juga jadi juara pada tahun 1978 dan 1986. Usai pertandingan, ada sejumlah penghargaan yang juga diberikan. Pertama ada pemain terbaik Piala Dunia 2022 yakni Lionel Messi. Ada peraih Golden Boot atau top scorer Piala Dunia yakni Kylian Mbappe dengan 8 gol. Kemudian, Golden Glove atau keeper terbaik jatuh pada keeper Argentina Emiliano Martinez. Pemain muda terbaik adalah Enzo Fernandes dari Argentina. Sedangkan, untuk posisi 3 Piala Dunia berhasil diraih oleh Kroasia usai menumbangkan Maroko dengan skor 2-1. Duel ini berlangsung di Kalifah International Stadium. 17 Desember 2022 kemarin. Gol Kroasia dicetak oleh Bek Muda Josko Gvardiol pada menit ke-7. Lalu, skor sempat disamakan oleh Maroko lewat Ashraf Dari pada menit ke-9. Namun, Kroasia kembali unggul lewat Mislav Orsic pada menit ke-42. Dan skor tetap sama hingga akhir pertandingan. Hasil ini pun membuat Kroasia bikin rekor yang cukup apik di Piala Dunia. Mereka pertama kali main di Piala Dunia pada 1998. Sejak saat itu, mereka sudah main di 6 Piala Dunia dengan 2 kali jadi juara 3 pada 1998 dan 2022. Dan 1 kali jadi runner-up pada Piala Dunia 2018. Kemudian Maroko. Meskipun tidak meraih medali, mereka tetap membanggakan benua Afrika. Karena mereka jadi tim Afrika pertama yang berhasil masuk ke babak semifinal Piala Dunia. Piala Dunia kali ini menawarkan hadiah yang lebih fantastis dari sebelumnya. Total anggaran dari FIFA sebanyak 440 juta dolar AS atau 6,87 triliun rupiah. Semua negara peserta kebagian lho. Negara yang tersingkir di babak grup mendapat 9 juta dolar AS atau 140,5 miliar rupiah. Lalu, yang terhenti di 16 besar bawa pulang 203 miliar rupiah. Sementara yang tersingkir di perempat final dapat 265,4 miliar rupiah. Juara 4 dapat 390,3 miliar lalu juara 3 mendapat 421,6 miliar rupiah. Sedangkan runner-up atau juara 2 dapat 468,4 miliar rupiah. Terakhir, Argentina yang jadi juara 1 di Piala Dunia kali ini mendapat 655,8 miliar rupiah. Piala Dunia 2022 menghadirkan banyak kejutan jumlah tim kuat berhasil dikalahkan kuda hitam atau tim kejutan. Sebut saja Arab Saudi yang berhasil melibas Argentina di babak grup C dengan skor 21. Lalu, Tunisia yang mengalahkan Perancis di grup D dengan skor 1-0. Kemudian, Cameroon yang berhasil kalahin Brazil dengan skor 1-0 di pertandingan terakhir babak grup G. Pertandingan final Argentina-Perancis pun jadi rekor tersendiri bagi Kylian Mbappe. Dia menjadi pencetak 3 gol di final Piala Dunia sejak Kyiv Horse di tahun 1966. Jangan lupakan juga Jerman yang gagal lolos ke babak knockout usai menempati posisi 3 di grup E di bawah Jepang dan Spanyol. Jerman kalah dari Costa Rica 2-4 dan Jepang 1-2. Lalu, imbang dengan Spanyol dengan skor 1-2. Selanjutnya, Piala Dunia bakal kembali digelar pada tahun 2026. Namun, ada yang berbeda karena di gelaran berikutnya ada 3 negara kegiatuan rumah yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Selamat ya buat Argentina. Nggak kerasa Piala Dunia 2022 udah beres aja nih. Yang pasti turnamen kali ini seru banget karena banyak kejutan yang terjadi. Kita jumpa lagi di Piala Dunia 2026. Itu dia 4 sarapan informasi kita hari ini. Narasi pagi akan kembali lagi besok pukul 8 waktu Indonesia Barat live di Instagram Narasi Newsroom dan Mata Nachwa. Sehat, semangat terus semuanya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax